Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kami di rumah sakit umum segera motor ya teman teman semua pada kesempatan ini kita akan memasang blok seher untuk di pegajeter ya tonton terus video kita semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ini kita sedang memasang di motor BKT ya teman teman ini dia motornya sedang kita renovasi ataupun kita boring di motor BKT oke tonton terus video kita dan jangan lupa like share ataupun subscribe ya teman teman agar video kita ini terus berada yang tasar teman teman pada kesempatan ini saya akan memberikan satu ulasan yaitu tentang piston piston di pegajeter ini kita robah menjadi piston Honda Honda asli untuk vario lama ya kita rombak yang paling utamanya kita rombak dan kompresinya akan semakin enak bawaannya semakin enak karena ini piston vario ini memiliki jenong sedangkan di pegajeter tidak memiliki dan juga kita pribadi bengkel ini dia meyakini ring piston Honda ini luar biasa mantapnya insyaallah mantap dan jos dan awet oleh karena itu pada kesempatan ini timnya sama sama yang bawaan pegajeter oke pada kesempatan ini teman teman kita akan memasang di motor pegajeter yang bermerek Honda kita kombinasikan agar kualitasnya semakin mantap oke teman teman jangan lupa like dan share dan subscribe ya teman teman ya teman teman pada kesempatan ini kita lanjutkan video kita yaitu pemasangan packingnya packingnya jangan sampai lupa kita memasangnya karena takutnya nanti kalau kita lupa memasang ini ujung ujungnya bocor oke teman teman ya lagi kita masih perlu mas ini kasih oli dulu keliling ring pistonnya agar mudah dipasang kita teman teman sedang mau pemasangan blok linernya ya ini mungkin saya tidak dapat memvideo pemasangan ring pistonnya karena di video sebelumnya kita sudah ada tutorialnya untuk cara pemasangan ring piston ya teman teman bloknya sudah terpatang bersama dengan piston ya teman teman bersih 25 juga boleh limp pull boleh untuk pegajater karena pennya sama karena yamaha tidak membuat aslinya di piston ukuran 25 sama 75 jadi kalau honda mempunyai piston ukuran 25 yang bermerek asli sama limp pull 75 100 sedangkan di motor yamaha tidak mempunyai 25 kalau yang asli dia langsung limp pull 100 jadi agar mengirit dana ya apa boleh buat kita bikin operasius 25 50 75 100 jadi 4 kali boring jadi kalau di yamaha nanti piston yamaha asli semua dia boringnya cuma 2 kali oke ya teman teman packing sudah terpasang teman teman kita akan pemasangan deck cell ini sudah kita rakit dan juga ini tutorialnya sudah kita bikin di video sebelumnya pemasangan knock and ass jadi kita tidak perlu lagi untuk mempunyai video nya lagi teman teman dan kita langsung pasang aja teman teman ini jangan sampai anda tidak menonton video ini seterusnya teman teman oke sudah terpasang teman tinggal pemasangan mur mur deck cell oke teman teman ya teman teman blok dan deck cell nya sudah terpasang teman teman dan yang seterusnya adalah ini kita jangan sampai lupa teman teman top nya ini ada top nya teman teman oke top magnet dan top cement atas kalau tidak itu apa ini teman teman ada dari yang ini harus terus kalau apabila itu kalau tidak faham akan terjadi permasalahan kemasalahan yang paling berat adalah kebol dan seterusnya adalah kalau memang dia lari tajumata maka motornya agak menahan tidak akan oke sekian dan terima kasih teman-teman dalam pemasangan block dan backtracknya teman-teman oke pemasangan piston KFW motor pario ke pegajeter oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh